kira-kira apa yang harus dilakukan oleh pemerintah dan bagaimana menyosialisasikan ini untuk sampai ke PRT-nya, sampai ke calon nanti di tempat dia bekerja dan perangkat-perangkat pemerintah hingga yang terkecil di negara ini itu akan punya masa transisi ya, periode untuk pemerintah menyiapkan segalanya kalau yang ini mungkin perombakan untuk BPJS Kesehatan dan BPJS Bansos itu juga akan diperlukan tetapi itu masalah yang menurut saya tidak terlalu fundamental dibandingkan misalkan undang-undang KIA yang baru disahkan ya, dimana bapak-bapak juga bisa cuti, itu kan hal yang baru banget, kalau sekarang ini tidak mengubah keadaan yang terlalu drastis seperti KIA itu misalkan tentu ada masa periode transisi yang nanti bisa memberikan waktu kepada pemerintah untuk menyesuaikan regulasi dan kepada para pihak untuk melakukan sosialisasi agar kemudian bisa dilaksanakan contohnya di dalam RUU BPRT ini kita mengharap dan memanahkan ikatan kontrak kerja itu dalam perjanjian kerja ini kan ada yang sudah pakai ada yang enggak perjanjian kerja ini kan menguntungkan dua belah pihak ya mbak ya jadi yang majikan tidak akan kedumel lagi ditipu tiba-tiba pergi terus kena trafficking PRT-nya ini kriminalisasi ini hanya untuk agen karena agen tidak boleh memperdagangkan orang memperdagangkan PRT maka harus legal gitu meski demikian di dalam draft itu juga diperbolehkan merekrut dengan cara tradisional misalkan PRT-ku bawa temannya PRT tapi apapun jalurnya harus ada perjanjian kerja antara majikan dan PRT yang di situ diatur semuanya mulai gajinya berapa yang majikannya ridho karena kan semua PR semua rumah tangga itu kayaknya punya PRT bahkan buruh yang gajinya UMR pun punya PRT tapi kan enggak bisa untuk gaji UMR karena dia sendiri dibawa UMR tapi kedua belah pihak itu berapa ridho-nya kemudian liburnya seperti apa kalau teman-teman PRT kan sukanya liburnya dikumpulin sehingga pas lebaran nanti dia enggak pulang dua minggu itu juga sangat fleksibel disitu kenapa kita tidak mengikuti asas di dalam undang-undang perburuan yang 9 to 5 ataupun kalender merah itu kita enggak ikuti jam kerja juga demikian karena teman-teman DPR kan pulangnya mesti malam ya dari DPR itu meminta mereka bekerja juga enggak apa-apa karena paginya dia istirahat ketika majikannya enggak ada tapi ketika pulang itu bisa untuk kemudian jam kerjanya fleksibel begitu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati